Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Teman-teman mahasiswa Mahasiswa ST Surakarta Berjumpa kembali dengan kami Arifin Badres Pengampu daripada Mata kuliah pendidikan agama Islam Sekarang kita memasuki pertemuan yang keempat Tentang Ruang lingkup ahlak dan implementasinya Dengan video-video yang sebelumnya Gimana? Masih adakah pertanyaan yang belum jelas Sekali lagi kami ingatkan Untuk semuanya silahkan bertanya Malu bertanya sesat di jalan Silahkan forum-forum Whatsapp itu silahkan Anda Manfaatkan Kalau di saat pembelajaran Silahkan Anda tanya pembelajaran Tapi jika di luar jam pelajaran Anda memanfaatkan Grup Whatsapp itu sebagai diskusi Tanya jawab ke Islaman Silahkan Silahkan Anda pergunakan Namun ketika jam kuliah Kita gunakan untuk Koordinasi Menyampaikan materi Yang mungkin belum bisa dipahami Kemudian Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Ruang lingkup ahlak Dan implementasinya Sebelum kita mulai berdoa kepada Allah Minta kepada Allah Rabbi Zidni Ilmawazukni Fahmah Agar dimudahkan Untuk memahami pelajaran ini Dan diberikan ilmu oleh Allah SWT Kemudian Bagi yang belum subscribe Silahkan Anda subscribe di youtube channel kami Arbat channel Isinya tentang apa Ya materi-materi Ahlak Silahkan Anda Sudah saya buatkan Ahlak Adab-adab Yang menyangkut tentang perilaku kita Kepada orang lain Hak dan kewajiban kita Silahkan Anda subscribe itu di Youtube channel kami Untuk menjadi tambahan ilmu bagi kita semua Semoga bermanfaat Kemudian Teman-teman Yang dirahmati Allah Yang pertama Ruang lingkup ahlak Yang kedua Tujuan ahlak Kemudian adalah Implementasinya dalam kehidupan bersama Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Kemudian Yang pertama Akan kita masukin adalah Ruang lingkup ahlak Jika definisi tentang ilmu ahlak tersebut Kita perhatikan dengan seksama akan tambah Bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu ahlak adalah Membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia Kemudian menetapkannya Apakah perbuatan tersebut Termasuk perbuatan yang baik Atau perbuatan yang buruk Ruang lingkupnya adalah apa Membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia Kemudian menetapkannya Apakah itu perbuatan yang baik Atau perbuatan yang buruk Ketika Anda Ketika Anda melihat satu perbuatan Misal Anda lihat seseorang Dia mencuri Lalu Anda menganalisa Apakah mencuri itu baik Atau tidak Lalu muncul Muncul apa Ini perbuatan yang tidak baik Maka saya harus mengingatkan orang tersebut Nah disitulah peran ahlak Maka kalau disini materinya adalah Tentang pembahasan ilmu ahlak Maka ketika membahas ruang lingkupnya Adalah tentang perbuatan-perbuatan manusia Kemudian menetapkan perbuatan itu Termasuk tergolong Perbuatannya baik Atau perbuatan yang buruk Kemudian saya lanjutkan Keberadaan ilmu ahlak adalah Sebuah disiplin ilmu Disiplin agama Ilmu agama Sepaket dengan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya Tafsir, tawkhid, fiqh Sejarah Islam dan yang lainnya Karena kita lihat ya Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW Diutus untuk menyempurnakan ahlak Ada pertanyaan kemarin Yang sangat-sangat bagus ya Ketika ada mahasiswa Menanyakan tentang Bagaimana cara Rasulullah Muhammad SAW Menyempurnakan ahlak Umatnya Nah ini ya Ada nanti pembelajarannya Ya yang akan kami tampilkan Mungkin di video kelima Atau ke enam nanti Insya Allah akan kita mulai Pembahasannya Ya Penting Jadi jangan remehkan ahlak Anda bayangkan jika orang berilmu Tapi tidak berahlak Ya Nanti suka membodoh-bodohkan orang lain Suka meremehkan orang lain Karena ahlaknya Ya Sangat penting sekali Kira-kira Anda senang tidak Jika Anda dihormati orang lain Senang Apakah melihat orangnya Anda senang? Senang Nah begitulah yang diharapkan Ketika Anda mengharapkan Apa? Ketika Anda melakukan ahlak yang mulia Maka yang diharapkan adalah Imbas kebaikan Ya Imbas kebaikan yang Anda dapatkan Dan jika Anda sudah melakukan ahlak yang mulia Namun tidak mendapat sanjung puji Atau makan diremehkan Disepelekan Jangan khawatir Sebab semuanya dinilai oleh Allah SWT Yang kita pentingkan Yang kita nomor satukan adalah Penilaian Allah SWT Terhadap perbuatan kita tentunya Itulah pentingnya Ya pentingnya mempelajari ahlak Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu ahlak Ya pada intinya adalah apa? Perbuatan manusia Ya dan selanjutnya Ditentukan kriterianya itu baik atau buruk Good or bad Ya dan definisi dari ruang lingkup ahlak Ya yang pertama Perbuatan-perbuatan manusia menurut ukuran baik dan buruk Ya yang kedua Objeknya adalah norma atau penilaian terhadap perbuatan tersebut Kemudian yang ketiga Perbuatan tersebut Baik perbuatan individu maupun kolektif Ya definisinya seperti itu Kemudian Ini perhatikan materinya Sekali lagi Jika ada sesuatu yang belum dipahami Silahkan Anda catat Anda tanyakan Ya ketika Anda berada di Google Classroom Ya kemudian Tujuan ahlak Tujuan ahlak Tujuan ahlak itu Tujuan ahlak adalah apa? Untuk menggapai sesuatu Suatu kebaikan hidup Umat manusia Ya Apakah cukup hanya di dunia? Ternyata tidak Ya Kehidupan yang diharapkan Kebahagiaan yang diharapkan adalah Di dunia dan di akhirat Dengan melakukan ahlak tersebut Tujuan ahlak Kira-kira Kalau Anda dikenal sebagai orang yang berahlak Mulia Berahlakul karimah Ya berahlak yang mulia Berahlak yang baik Kira-kira Rasa kecintaan atau kebencian Banyak mana? Apakah Anda banyak dibenci orang Karena kebaikan ahlak Anda? Atau justru sebaliknya? Saya kira Setiap orang akan senang Ketika mereka dihargai Ketika mereka diberikan tanggapan yang serius Terhadap apa yang dikeluhkannya Ketika mereka diberikan kebaikan Tentunya mereka akan sangat senang Ya Dikarenakan itulah Kita sebagai manusia Untuk hidup Saling apa? Saling membantu Baik dari pekerjaan Kebutuhan Ataupun yang lainnya Apapun itu Kebutuhan itu Kita bantu Saling membantu Saling membantu Dan tidak menutup kemungkinan Mungkin Orang Orang yang tidak kita harapkan Justru Membantu kita Menolong kita Pernah tidak ketemu dengan Situasi seperti ini Ya Suatu kali Ya mungkin Kamu bersama teman-temanmu Membuli satu orang Membuli satu orang Dan orang itu tidak menaruh dendam Kepadamu Sama sekali Hingga suatu kali Ya kamu naik kendaraanmu Dari Apa Dari kampus Hendak ke Kos-kosanmu Nah ternyata kehabisan bensin Allahu Akbar Dan saat itu pula Ada teman yang kau bully ini Ya Orang yang kau bully Tiba-tiba dia menghampirimu Ada apa Bisakah saya bantu Bagaimana perasaanmu Ya Bagaimana perasaan kita Ternyata orang yang apa Yang kita Yang kita lukai hatinya Yang kita Yang kita jelek-jelekan Watak apa Tubuhnya Bentuknya Warna kulitnya Yang kita bully Habis-habisan Ternyata tidak menyimpan dendam Karena dia memiliki Ahlak yang mulia Ingat Ketika kau menyakiti orang Dan dia tidak membalasmu Bukan berarti Dia tidak mampu Untuk membalas Namun dia lebih memilih sabar Karena itu adalah Gambaran dari ahlak Mulia Ahlaknya seseorang Ingat itu Dan ketika anda Membodohi orang lain Dan ketika anda Membodohi orang lain Orang itu hanya diam Diamnya Bukan untuk Terus anda dolimi Bukan Namun bersabar Atas kelakuan anda Dan suatu saat Dia akan mengingatkan anda Dan itu adalah Perbuatan yang Bahwa itu adalah Perbuatan yang buruk Maka Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Saling tolong menolonglah Ya Membuli Mencelah itu bukan Bukan watak seorang mu'min Ya Mencelah seorang mu'min Bukan wataknya seorang mu'min Ingat Jangan mengolo-olo Entah bagian tubuhnya Entah cara bicaranya Atau apapun itu Ya Saling berbuat baiklah Itulah tujuan ahlak Tujuan ahlak yang bukan hanya di dunia Namun juga di akhirat Tujuan mempelajari ahlak Di antaranya adalah Menghindari pemisahan antara ahlak dan ibadah Ya Pemisahan antara ahlak dan ibadah Atau bila kita memakai istilah Menghindari pemisahan agama Dengan dunia Ini sifatnya sekulerism Ya Ini hati-hati ya Tidak bisa Tidak bisa Memisahkan antara ahlak dan ibadah Ya Menghindari pemisahan agama dengan dunia Kita sering mendengar celotehan Agama adalah urusan akhirat Sedang masalah dunia adalah urusan masing-masing Atau ungkapan agama adalah urusan masjid Diluar itu terserah semau gue Ya Ini satu kesalahan ya Maka jangan heran terhadap seseorang yang beribadah Kemudian di lain waktu Ahlaknya tidak benar Ya Ini merupakan kesalahan fatal Kita pun sering Menjumpai orang-orang yang amanah Dan jujur Tetapi mereka tidak sholat Nah ini juga keliru Ya Baik Ya Baik terhadap manusia Namun dia tidak sholat Sebagaimana yang telah kami Jawab ya Ada pertanyaan Ya Pak Saya mau tanya Bagaimana Ketika kita menghadapi Orang yang baik Selalu menolong orang lain Namun dia tidak sholat Sholat lima waktunya Bahkan tidak pernah Kecuali sholat jumat Itu pun tidak Selamanya Ya Tidak sebulan Ya Namun hanya beberapa kali saja Bagaimana itu Ingat ya Ingat Sebaik baik apapun kalian Kepada manusia Jika kalian tidak baik Kepada pencipta anda Maka Selaga Ya Kita merugi Apalagi Urusan sholat Ya Urusan sholat Contohnya ya Urusan sholat tadi Ketika dia tidak Melaksanakan sholat itu Padahal sholat adalah Urusan pertama kali Yang akan dihisap oleh Allah SWT Maka Anda-anda yang bekerja Anda-anda yang Dimanapun anda berada Yang mengaku Sebagai seorang mu'min Ketika anda Diperintahkan Untuk sholat Sholatlah Karena itu Panggilan keimanan kita Dan bertanyakan Kepada diri anda Kenapa anda berat Untuk melakukan sholat Atau bahkan Tidak merasa sedikitpun Anda Menyesal Ketika meninggalkan Sholat anda Ya Jika Nah Mendengar adhan Sesuatu yang Mungkin malah justru Dia kira sebagai Suatu gangguan Maka beristighfar Kepada Allah SWT Kemudian Implementasi ahlak Dalam kehidupan Bersama Apakah implementasinya Ahlak mulia Merupakan cita-cita Yang diharapkan terwujud Di setiap diri manusia Yang akan Senantiasa Dianantikan Sebagai penghias karakter Seluruh generasi Di setiap masa Berikut akan kami jelaskan Beberapa penerapan Ahlak mulia Yang pertama Yakni Ahlak kepada Khalik Ya Pencipta Salah satu berilaku Atau tindakan Yang mendasari ahlak Kepada pencipta Adalah Tawbat Ya Selain itu Kita juga harus Beriman kepada Allah semata Menyembah Beribadah Dan berdoa Hanya kepada Allah Mencintai Bersyukur Berzikir Tawakal Dan taqwa Kepada Allah SWT Dan sebagainya Ada pertanyaan Ustadz Apakah pacaran itu Menyalahi ketakwaan Ya Itu pertanyaan yang bagus Ya Jika ujungnya adalah Perzinahan Maka ingat Latakrabuzina Demi Allah Celakan nanti Orang-orang yang berzinah Hati-hati Ya Jika misimu saat ini Adalah apa Adalah untuk Untuk Mencari ilmu Lakukan itu Niatkan semuanya Untuk Allah SWT Maka Allah akan membantu Allah akan bantu Kesulitanmu Allah mudahkan Kesulitan rezeki Allah akan mudahkan Ya Ada gangguan tentang kesehatan Allah akan berikan kesembuhan Asalkan apa Asalkan niat itu Hanya untuk Allah Namun sekali lagi Jika anda bermain-main dengan sesuatu yang diharamkan Allah Hati-hati Mungkin tidak secara langsung Fisikmu akan terluka Yang paling berbahaya adalah ketika Hatimu dicabut oleh Allah SWT Dan tidak bisa menikmati Ibadahmu kepadanya Solat terasa berat Ketaatan Yang ada hanyalah galau Sedih Murung Dan kebahagiaan yang palsu Maka hati-hati Ya Hati-hati Kemudian Teman-teman yang dirahamati Allah SWT Ada dalilnya? Ada Dalam surat Al-Isra Ayat 23 Dan Tuhanmu Wa qadha rabbuka La ta'budhu illa iyah Wabil walidaini ihsan Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu Jangan menyembah Selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik Pada ibu bapakmu Dengan sebaik-baiknya Perintah Dari Allah Wa qadha rabbuka La ta'budhu illa iyah Sembahlah Allah SWT Kemudian yang kedua Ahlak kepada sesama muslim Penerapan ahlak kepada sesama muslim Misalnya ketika kita ingin dihargai oleh orang lain Maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain Menghormati orang yang lebih tua Menyayangi orang yang lebih muda Menyantuni yang fakir Menjaga lisan dalam perkataan agar tidak Membuat orang lain di sekitar kita merasa tersinggung Kira-kira ketika anda bertemu dengan orang berilmu Sangat berilmu Pandai sekali Namun ucapannya kejam Senang merobek hati-hati perasaan-perasaan orang Apakah itu baik untuk mereka Niscaya orang-orang akan menjauhinya Menjauhi karena ahlaknya yang buruk Dan ini perkara yang berbahaya Oleh karenanya jangan pisahkan Jangan pisahkan agama dengan Dengan agama dan teknologi Dengan ilmu Jangan pisahkan itu Terlebih lagi dengan ahlak Ahlak Sekali lagi ahlak Maka kewajiban kita juga harus Menghargai orang lain Kalau ingin dihargai ya hargai orang lain Kalau tidak ingin dipotong pembicaraannya Jangan suka memotong pembicaraan orang lain Itu menyebalkan Kita sepakat bahwa itu menyebalkan sekali Ingin dihargai tapi tidak ingin menghargai Inginnya dimengerti tapi Tidak ingin dimengerti Ini satu bentuk kesalahan Kadang kalau kita melihat Banyaknya status WA mengeluh Dia ingin dihargai Tapi tidak menghargai kehadiran saya Bahkan ada yang mengeluhkan Bapak ini kok seperti ini Bagaimana ini solusinya Dia tidak menghargai saya Tapi saya disuruh untuk menghargai dia Dengan segala kepentingannya Ini adalah salah satu contoh yang tidak baik Apalagi ahlak kepada sesama muslim Menjaga lisan Hati-hati Lisan ini berbahaya jika tidak terjaga Hati-hati Karena begitu menyakiti orang Anda mendaliminya Dan doa orang yang terdalimi Berbahaya sekali Berbahaya sekali Maka Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Allah mengingatkan diri kita Dalam surat At-Tawbah Ayat 71 Dan orang-orang yang beriman Lelaki dan perempuan Sebagian mereka adalah Menjadi wali atau penolong Bagi sebagian yang lain Ingat Ketika Anda berbuat baik Mungkin balasannya tidak langsung instan Mungkin Bukan pada diri Anda Kebaikan itu terbalas Mungkin untuk keluarga Anda Mungkin untuk ibu Anda Yang sedang sakit Anda berbuat baik Ternyata Anda didoakan oleh orang Ya Allah Berikan kesehatan kepada ibunya Ya Allah berikan kebaikan Untuk keluarganya Seperti itu Seperti itu Kemudian Saya lanjutkan Yang ketiga adalah Ahlak kepada diri sendiri Ini nanti kita masih akan Perinci Hablu minan nas Ahlak kepada Allah Ahlak kepada Nabi Ahlak kepada diri sendiri Ini nanti masih akan kita lebih Detilkan di forum-forum berikutnya Di video berikut-berikutnya Ahlak kepada diri sendiri Untuk mempertahankan kehormatan Harga diri Dan meningkatkan hatkat Dan martabat dalam hidup ini Kita memerlukan ahlak Terhadap diri sendiri Untuk menjaga kemuliaan Ketika Anda berbuat baik Kira-kira Anda mendapat gelar Orang yang baik Atau orang yang buruk Ya tentunya orang yang baik Orang yang berahlak Maka kita memerlukan ahlak Terhadap diri sendiri kita Bagaimana berpakaian Lihat tuh Lihat Sangat disayangkan Kewajiban menutup aurot itu Sudah jelas Namun kenapa Kok kita ini Belum terketuk Pintu hati kita Untuk melakukannya Kenapa Ya Padahal ini adalah Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ingat Betapa Betapa meruginya kita Ya Dan Ketika kita mau Rezeki dari Allah Ketika kita mau Kenikmatan dari Allah Ya Kita mau itu semua Kenikmatan ilmu Dan lain sebagainya Kita maui Tapi kenapa Ada aturan yang memang Memerintahkan Anda Untuk menjaga aurot Anda Tidak Anda Tidak Anda lakukan Ingat Ini adalah Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mewajibkan Anda Untuk menjaga Aurot Anda Kira-kira Kalau ditanya Ya Pilih permen Yang jatuh ke lantai Dia terkena kotoran Dia terkena debu pasir Atau pilih permen Yang terbungkus rapi Di dalam toples Yang masih bersih Dan higienis Saya pikir Nalar kita akan mengatakan Nalar waras Kita akan mengatakan Saya akan lebih memilih Yang higienis Yang di toples Yang diberikan Dengan kemuliaan Daripada Sesuatu yang Jatuh ke tanah Kotor dan lain sebagainya Ingat Ketika Anda menolak nasihat Itu adalah Sifat orang-orang yang sombong Nanti kita akan pelajari Jangan sampai Kesombongan Itu muncul Dengan apa? Dengan menolak Nasihat Nasihat Kebaikan Kemudian Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Percayakah Anda? Harusnya ya Percaya ya Dalam surat Al-Mujadilah Ayat 11 Bahwasannya Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman Di antara kalian Dan orang-orang yang diberi ilmu Agama Beberapa derajat Jadi Ketika Anda mempelajari Ahlak Ya Bertambah tinggi Kedudukan Anda Mempelajari ilmu agama Bertambah tinggi Kedudukan Anda Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Malu Jika sampai saat ini Ternyata kita tidak bisa Atau belum bisa Membaca Al-Quran Sedangkan kita Sudah dewasa Malu Jika lebih Lebih hafal Dengan lagu-lagu Korea Daripada dengan Ilmu Tajwid Yang mana Untuk mempelajari Kalamullah Jika alasannya adalah Nanti Nanti Tawbat itu ketika tua saja Ya Kita sekarang waktunya senang-senang Ingat Teman-teman Kita tidak memiliki umur Ya Umur itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan lebih baik Jika kita menjaga diri kita Sejak dini Ya Sejak dini Mumpung lagi mudah Ya Biasakan untuk Berbuat soleh Agar nanti Ketika memasuki masa tua Kita memiliki ahlak yang terbiasa Kita lakukan Yakni ahlak yang mulia Kemudian Yang keempat Ya Ahlak kepada Keluarga Ya Baik kepada orang lain Namun acuh terhadap saudara Kira-kira boleh enggak Kamu baik dengan Teman Karibmu Teman Ya sahabatmu Sahabat kuliahmu Namun kamu cuek Sama adikmu Ya Apakah ini dibolehkan Hati-hati ya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'abudullah Wala tushriku bihi syai'an Wabilwalidayhi Ihsanan Wabidhil kurba Dalam surat An-Nisa Ayat 36 Disitu disebutkan Dan sembahlah Allah Dan janganlah kamu Mersekutukannya Dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah Kepada orang tua Dan karib kerabat Maka Sebelum anda Membantu orang lain Tolonglah karib kerabatmu Hal ini lebih utama Ya Menolong karib kerabat ini Bersedegah kepadanya Menolong Meringankan Membantu mereka Adalah satu kebaikan Maka Maka Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Anda dituntut untuk beriman kepada Allah Berlaku baik Ya Berlaku baik kepada orang tua Dan saudara-saudara anda Kemudian yang kelima Ya yang kelima Ahlak kepada lingkungan alam semesta Hendaknya setiap manusia memperhatikan Merenungkan penciptaan alam semesta Serta bersyukur kepadanya Coba Ketika anda membuang sampah plastik Anda tahu bagaimana itu terurai Berapa tahun Puluhan tahun Ya Tidak bisa terurai Lalu apa beratnya Ketika kita membawa tempat minum sendiri Ini salah satu bentuk perjuangan anda Untuk menciptakan alam semesta Lah pak Cuma satu orang saya Satu itu kamu Namun orang lain juga berusaha Untuk melakukan Melakukan kebaikan itu Wah Sekarang tiap hari Berapa banyak Sampah-sampah plastik yang muncul itu Ya Lalu dikemanakan dia Dibakar akan menimbulkan polusi udara Ditimbun merusak tanah Dan ekosistemnya Coba Maka cobalah Anda kembali kepada Sesuatu yang baik Jangan tabdir Jangan membuat boros Mubadir Melakukan kemubadiran Ya Kemubadiran Ingat Mubadir itu temannya setan Ya Maka jangan anda Melakukan sesuatu yang mubadir Ya Contohnya seperti itu ya Jadi Silahkan anda memanfaatkan alam semesta Dengan sebesar-besarnya Bagi kemakmuran hidup manusia Silahkan Namun jangan merusaknya Ya Kalau bisa ketika anda menebang satu pohon Tumbuhkan tiga Ya Karena ini investasi untuk anak cucu kita juga Dan Nah ini untuk Yang senang menghabiskan waktu Dengan apa Dengan sesuatu yang sia-sia Ya Misal nih Ya misal Ada orang yang memelihara kucing Memelihara burung Namun dia tidak baik dalam apa Dalam Memberi makan Ya Tidak teratur Dan terkesan Kalau ingat saja memberi makan Anda sedang menyiksa Dan besok mereka akan melawan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin sekarang ini Ya Alahi wanno Wang kita yang beli Tidak apa-apa Suka-suka kita Namun setiap hal Semuanya tercatat Ada rakib dan atib yang mencatat Maka hati-hati Jangan senang Melakukan sesuatu yang sifatnya merusak Menjaga keseimbangan dan kelestarian Lingkungan flora dan fauna Serta alam semesta ini Untuk kepentingan manusia Dengan dalil apa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan firmannya Rum Ayat 41 Disitu disebutkan Zahar al-fazadu fil bari wal-bahri Bima kasabat aydin nas Liudhikahum Ba'adal ladhi amilu La'allahu mirji'un Telah nampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka Sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali jalan ke yang benar Maka gak heran Jika ada orang buang sampah sembarangan Melakukan pengeboman terhadap Karang-karang di pantai, di laut dan lain sebagainya Maka jika rusak Kemudian ada tidak adanya usaha Untuk menahan gelombang Dengan menanam hutan-hutan bakau Lihat apa yang terjadi Ketika manusia lalai dan sifatnya merusak Maka akan ada akibat setelah itu Penggundulan hutan di mana-mana Dijadikan ini itu Namun mereka tidak mengimbangi Dengan menanam di tempat-tempat yang lain dan sebagainya Maka akan Nah ini janji Allah Ini akan ada Nanti pembelajaran dari Allah Supaya anda merasakan Apa dari akibat perbuatan anda semuanya Maka Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Berhati-hatilah dalam bertindak Berhati-hatilah dalam berbuat Jangan menyanyiakan sesuatu Jangan menyanyiakan sesuatu Ada orang-orang di sana Yang ingin menjadi sepertimu Atau hanya ingin Meminum apa? Meminum air putih yang kau genggam itu Namun mereka tidak punya kemampuan untuk itu Sedangkan engkau Punya air Masih setengah botol Engkau buang Yang engkau sia-siakan Nah ini betapa Contoh kecil saja Betapa kita akan menjadi orang-orang yang nantinya Akan merugi Karena akan dihisap dengan perbuatan-perbuatan kita ini Maka Inilah Inilah yang bisa kita pelajari di pertemuan ini Silahkan Nanti untuk Untuk menanyakan Hal-hal yang memang perlu ditanyakan Silahkan Diskusi Kita lakukan diskusi di Google Classroom Kalau ingin detail lagi Nanti bisa telpon via WhatsApp Saya akan siap 24 jam Untuk menjawab pertanyaan Anda Tapi kalau saya tidur ya dimaklumi Barakallahu wikm Semoga bermanfaat Atas apa yang kami sampaikan Dan menjadikan Anda Memberikan Menjadikan Anda Faham terhadap apa yang kami Sampaikan Dan semoga Apa yang kita lakukan Mendatangkan keritaan Allah SWT Sukses selalu Buat kalian semua Rekan-rekan tercinta Mahasiswa-mahasiswi STI surah kata Barakallahu wikm Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu 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 wabarakatuh Terima kasih.